Halo teman-teman, kembali lagi di channel Living Together. Kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana caranya mendapatkan Ethereum Sepolia melalui Fawcett. Langsung saja masuk ke Google Chrome. Di sini saya menggunakan Google Chrome, bisa kalian ketik Ethereum Sepolia Fawcett. Oke. Di sini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana caranya mendapatkan Ethereum Sepolia Fawcett melalui Google Cloud. Sebelumnya saya telah mencoba mendapatkan Ethereum Sepolia melalui Google Cloud Web3 dan ternyata berhasil. Tetapi di sini memiliki limit batas untuk menerima sekitar 0,05 Sepolia each per harinya. Jadi, satu adders tidak boleh lebih menerima 0,05 Sepolia each per harinya. Oke. Mungkin bagi teman-teman yang belum paham apa sih itu Ethereum Sepolia dan fungsinya. Jadi, Ethereum Sepolia ini termasuk ke dalam jaringan Ethereum Testnet yang biasanya oleh developer itu digunakan tokennya untuk menguji kontrak, smart kontrak ataupun D-Apps yang mereka bangun. Nah, dengan menggunakan Ethereum Sepolia ini di jaringan Testnet, artinya mereka tidak perlu mengorbankan real value asset mereka, asset crypto asli mereka, untuk menguji jaringan yang sedang mereka buat. Karena sifat dari Ethereum Sepolia ini adalah jaringan Testnet dan untuk memang pengujian. Jadi, di sini karena saya aktif dalam membuat proyek crypto dalam jaringan Ethereum, maka bagi saya Ethereum Sepolia ini merupakan aset crypto yang memang sangat berguna untuk menguji daripada kontrak ataupun program yang sedang kita buat. Di sini saya langsung saja masuk ke, di sini saya menggunakan metamask ya. Oke, nah, sebelumnya saya juga sudah mencoba mendapatkan Ethereum Sepolia melalui faucet dan memang ternyata berhasil melalui Google Cloud Web 3 ini. Dan di sini ada beberapa rewired transaksi kontrak yang saya buat. Di sini saya akan mencoba membuat di akun satu lagi saja. Jadi, Ethereum Account, di sini saya buat Account 2, Add Account, jadi bisa teman-teman lihat di sini 0. Dan teman-teman juga harus pastikan di metamask teman-teman, sudah memang tersedia jaringan Sepolia. Atau kalau memang tidak ada, kalian bisa menambahkan di Added Custom Network di sini melalui Chain List. Bisa kalian cari melalui Chain List dan di situ ada atau sedia network default RPC URL-nya, Chain ID, di situ bisa kalian tambahkan sehingga bisa terhubung kepada jaringan. Oke, langsung saja di sini saya copy to clipboard, kalimat entry saya, Ethereum Sepolia. Di sini sebenarnya bukan Ethereum Sepolia saja, di sini ada Ethereum Holisky, Story, Enet, Testnet, dan sifatnya semuanya lah Testnet. Dan memang, for only transaction untuk transaksi saja dan tidak masuk ke aset real, bisa dikatakan tidak aset real, hanya untuk transaksi dan untuk pengujian. Di sini saya coba saya masukkan, percaya, receive 0.05 Sepolia Aid, oke, dan kita tunggu. Oke, tes network consent, check your wallet, dan kita cek ke Metamask. Dan berhasil teman-teman, di sini sudah bertambah 0.05 Sepolia Aid, dan di sini imaginary nilainya 130, 139 atau 140 USD ya. Ini hanya imaginary atau tidak asli ya teman-teman, jadi tidak bisa kalian jadikan uang sebenarnya. Tidak bisa kalian jadikan uang, karena naik token Sepolia Aid ini termasuk dalam Testnet yang hanya biasanya digunakan oleh developer untuk menguji kontrak ataupun program yang mereka buat. Karena setiap eksekusi dalam blockchain itu memerlukan gas fee, dan kalian tahu bahwasannya untuk mengeksekusi kontrak dalam Ethereum itu memerlukan biaya yang cukup mahal. Maka, untuk memastikan bahwa program mereka sudah baik dan memang bagus bisa berjalan, mereka biasanya memastikan dulu menggunakan jaringan Testnet, bukan MyNet. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di next video selanjutnya.